Sadarkah kita, jika tahun ini dijalani dengan kehidupan yang jauh dari keberkahan? Banyak hukum Allah yang dicampakkan dan dikebiri. Para ulama dan pengemban dakwahnya dipersekusi. Umat terus dijauhkan dari hakikat ajaran Islam yang benar, dengan pengarusan ide moderasi yang hakikatnya merupakan upaya de-ideologisasi dan liberalisasi. Padahal ideologi Islam kunci utama kebangkitan umat. Penerapan aturan Islam sumber dari keberkahan hidup. Maha benar Allah dengan firmannya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.